emang kalo di dalam bab figi kalo di dalam bab figi kalo kita ini terdesak nak mendeteksi najis apakah ini masih ada rasonya atau tidak kita boleh nyicip tapi buat apa lebih baik kita basuh terus-terus baik dah eh sampai kira-kira kita yakin rasonya lada katik lah buat apa nyicip? bukan nyuku agangan iya kan itu masalah bulu kucing anggora bukan kucing kampung sebenernya sama baik eh kucing kampung ini kalo dibawa ke anggora sana, orang anggora nyebutnya kucing Indonesia sama baik sebenernya kucing tetep kucing karena psikospesies, tidak masalah jadi bulunya mak mano sudah pernah kita bahas bulu kucing itu kalo lah terpisah dari badannya hukumnya najis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu dengan Mangdaya disini di channelnya Wong Palembang untuk yang belum subscribe tolong dibantu subscribe dan jangan lupa klik tanda loncengnya terima kasih 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 Allah Subhanahu Wa Ta'ala Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di hari Kamis yang penuh barakah ini sambil kita duduk sambil kita bekipas sambil kita nyender sambil kita mendengarkan daripada kajian-kajian ilmu yang insya Allah apa yang kita gawikan pada siang hari ini menjadi salah satu amalan menjadi salah satu ibadah yang diridui yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala duduknya kita di majlis taklim selain tujuan utamanya itu untuk menuntut ilmu disini juga kita mendapatkan daripada siraman rahmat yang dengan rahmat tersebut Alhamdulillah segala kesusahan kita di majlis ini menjadi hilang jadi kita di majlis ini lemak ibu-ibu lemak lemak lemaknya apa dia bukan lemak dengan cerama baik bukan lemak habis cerama ada koan baik bukan tetapi lemaknya juga disini kita bisa sejenak beristirahat kalau kata orang baru itu refreshing nah refreshing cara is islam refreshing cara yang diajarkan oleh nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam kita yang hadir pasti di luar sana punya masalah di luar majlis ini punya kesulitan yang mana masalah dan kesulitan tadi membuat pikiran dan hati kita jadi jadi ringam nah alhamdulillah pas kita duduk di majlis ini pelan-pelan berangsur masalah-masalah tersebut hilang dari pikiran kita sehingga kita sejenak bisa beristirahat beristirahat dan semoga dengan bacaan surat yasin yang tadi kita baca bersama kita minta bukan hanya pas majlis baik pikiran ini bersih dari kesumpekan kegundahan tetapi di luar majlis juga insyaallah masalah-masalah tersebut diselesaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi ibu-ibu kalau ditanya lemak ini banyak masalah atau tidak masalah sama sekali ibu-ibu kalau ditanya lemak hidup ini ada masalah banyak masalah atau lemak tidak kati masalah sama sekali kalau ibu milih tidak kati masalah sama sekali itu tidak mungkin yang namunnya hidup itu pasti ada masalah masalah mati ada masalah apalagi pas hidup nah jadi kita kalau membayangkan kehidupan yang lempeng terus membayangkan kehidupan yang lemak terus itu tidak mungkin mustahil jangankan musibah nikmat baik kadang-kadang pas kita nak mendapatkan nikmat ataupun disaat kita mendapatkan nikmat itu masih ada masalah masalah masalahnya jadi kemarin ceritanya anak berjalan sama sikok uang sikok uang itu artinya bukan dua cuma sikok sikok uang tadi dia ini usahanya cukup sukses kalau mainannya itu bukan mainan sejuta dua juta bukan sepuluh juta dua puluh juta bukan seratus juta dua ratus juta mainannya sudah em-eman kalau kita ini kan baru ember itu kan nah dia ini mainnya em-eman berjalan sama dia dia ini waktu kemarin itu nak melita nak bangun masjid ceritanya itu kan jadi pas berteleponan letihnya banyak masalah juga lebih banyak peningpalak utaknya dibandingkan kita yang biasa jadi yang miskin yang tidak punya mungkin kalau punya duit tidak akan ada masalah tidak juga kemudian yang dia kaya mungkin dia pengen bertambah kaya dia menganggap dengan bertambahnya kekayaan dia semakin lancar dia punya kehidupan tidak juga yang namanya dunia kehidupannya itu penuh dengan masalah nah cuma kita minta kita boleh minta sama Allah apunya mintanya kalaupun kita punya masalah maka kita minta Allah selalu memberikan solu solusi nah kalau minta boleh tidak minta itu boleh yang tidak boleh itu minta ya Allah tolong turunklah masalah banyak-banyak sama aku jangan Nabi ngelarang kalau ada orang Islam umat Nabi Muhammad berdoa kepada Allah dia nak ngetes keimanannya dia ngomong sama Allah ya Allah aku iman merasa kuat siap untuk menerima ujian apapun maka bolehlah sekarang ini saat ini turunkanlah musibah bertubi-tubi kepada aku tidak boleh kata Nabi doa model saya itu kita minta sebaliknya minta dilindungi jangan ada masalah yang terlalu banyak kalaupun ada masalah maka kita minta solusi dari Allah subhanahuwata'ala nah pas kita berdoa tentu doa itu pengen ijabah 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 itu apa arti ijabah dikabulkan ijabah itu dikabulkan kita diajarkan agar doa itu dikabulkan kita juga perlu bukan hanya minta ijabah ijabah tetapi kita harus melakukan istijabah ya ada kalimat ijabah ada kalimat isti istijabah apa bedanya Ustadz bedanya kalau ijabah kita berharap doa yang kita panjatkan letakkan di depan pintu rahmat Allah kita minta berharap supaya diijabah dikabulkan oleh Allah ada pun istijabah maknanya adalah istijabah itu kita berusaha makmanus supaya doa yang tadi kita minta kepada Allah itu dikabulkan bukan hanya berharap tapi ada usaha usaha nah ulama Nabi Muhammad s.a.w. beliau mengajarkan kalau kita ingin melakukan istijabah berusaha berupaya makmanus supaya doa kita diijabah oleh Allah caro salah satunya adalah banyak-banyak kita duduk di majelis taklim makanya lemak kalau kita duduk di majelis taklim galo-galo kita dapat full service galo-galo kita dah kita dapat ilmu dapat makanan batin kemudian makanan lohir juga dapat kita dapat makanan lohir ustaz ada juga majelis yang tidak katakan makanan ustaz kamu itu ngawak dari rumah jangan penting hidup itu ya jadi kalau cerita lama itu kan ada makan gawaan kalau budak sekarang tidak mengerti ada istilah makan makan gawaan anak-anak berjanji ngomong sama kita kumpul di sana inti ngawak gantang anak-anak ngawak gantang nah kaget buka bareng-bareng saling saling nyicip ibunya dayat masak kuah gangan ibunya anak masak kuah kari nah kan saling njuk saling njuk saling cicip itu makan gawaan jadi alhasil ada makanan lohir ada makanan batin juga tadi kita disini kita istijabah kita minta kepada Allah supaya doa kita dikabulkan dan dengan majlis ini adalah salah satu cara upaya kita ma'amano supaya Allah itu memandang kita dengan pandangan rahmat oh bunda ini tadi itu nah oh ibu ini tadi itu yang berdoa sekarang ini dia lagi istijabah duduk di majlis tak? taklim digingok oleh malaikat tadi dia berdoa di rumah sekarang ada di majlis saling nah dia laporan sama Allah ya Allah ini ada ibu yang jilbabnya berwarna ungu ya gila ada tidak warna ungu ada tidak warna ungu ada tidak warna ungu ada pakai itulah ya jilbabnya warna ungu dia tadi berdoa sekarang di majlis saling mak mano dikabul ke napohidak jadi malaikat nyingok kita di tempat-tempat yang baik itu akan laporan kepada Allah sehingga insyaallah harapan-harapan kita lebih cepat untuk dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah insyaallah harapan kita galo-galonya dikabulkan yang susah menjadi senang yang sempit menjadilah lapang yang suram menjadi gemilang terang benderang amin ya rabbal alamin hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimani wa rahimakumullah di dalam sebuah hadith Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bersabda Allah akan selalu terus menerus menurunkan balak musibah kepada hambanya yang beriman baik hamba yang beriman itu laki-laki ataupun perempuan sehingga katanya Nabi Muhammad pas hamba yang beriman tersebut yang di saat dia hidup banyak mendapatkan ujian banyak mendapatkan musibah dia meninggal maka doso-dosonya galo-galonya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian lebih dari itu kata Nabi Muhammad kesusahan kesulitan musibah yang Allah berikan kepada dia di saat dia hidup di dunia kagek di akhirat Allah ganti dengan kenikmat kenikmatan jadi Nabi cerita ado kagek di surga itu wong yang di saat dia di dunia kayo rayo di saat dia di dunia jarang mendapatkan musibah di saat dia di dunia jarang mendapatkan ujian hidupnya banyak senengnya dibandingkan susah kalau seneng teguh tidak mungkin tapi banyak senengnya dibandingkan susah nah pas dia masuk surga dia nyingok ado hamba yang lain yang di surga itu dia dapat rezeki banyak luar biasa nikmatnya bergelimpangan nikmat Allah yang dia dapatkan di surga luar biasa akhirnya dia bertanya ngapa kau pacat dapat nikmat yang seperti ini maka di jawab oleh wong tadi aku dapat nikmat yang banyak di surga ini gara-gara pas aku hidup di dunia aku ini jadi wong susah aku ini banyak susah aku ini banyak musibah maka susah dan musibah ini digantikan oleh Allah di surga dengan nikmat yang luar biasa banyaknya maka wong tadi kata nabi Muhammad siapa wong tadi wong tadi itu siapa yang kaya yang banyak senengnya tadi dia ngomong dia ngomong sama kawan-kawannya yang waktu di dunia sama statusnya jarang dia dapat susah jarang dia dapat musibah dia ngomong satu sama lain ui cobalah di dunia ini kita ini seperti dia lebih baik kita ini banyak musibah nah ini bukan berarti ibu-ibu jangan salah paham bukan berarti kalau itu kita berdoa banyak musibah bukan jadi maksud nabi cerita ini untuk mesakkan hati kita untuk memotivasi hati kita kalau kita dapat musibah ingat hadis-hadis seperti ini Allah janjikan bagi yang lagi banyak dapat musibah ampunan doso diampuni oleh Allah kemudian Allah janjikan diganti musibah itu dengan kenikmatan di surga supaya pas kita ingat hadis seperti ini maka kita bertambah ataupun terjago keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala bukan sebaliknya pas kita dapat musibah kita lupa sama hadis-hadis seperti ini ujung-ujungnya mengutuk ujung-ujungnya kita mengeluh payah 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 jadi dia ngungkit kebaikannya jadi malekat tambah unyam nah jadi jangan kita pas dapat musibah mari jago dan pertebal keimanan kita dengan membaca hadis-hadis ataupun mengingat hadis-hadis motivasi dari baginda Rasulullah SAW sekali lagi insyaallah galuh-galuh kita terjaga dari musibah dan kalau pun kita mengalami musibah insyaallah kita mendapatkan solusi daripada Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin anak cerita ini apa karena tadi di pasar guba kan di pasar guba ada musibah mayangkan keluarga yang ditinggalkan kan itu banyak korban mamang becak eh mamang becak bukan mamang gitu tapi mamang becak kan yang menjadi korban berapa becak empat empat becak infonya itu empat becak walau alam aku meninggal galuh atau masih ada yang hidup ini kan musibah eh ini kan musibah kita minta kita terlindung dari musibah dan insyaallah keluarga yang tertimpa musibah diberikan kesabahan kesabaran ketabahan dari Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin Bismillah 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 kita lanjutkan pelajaran kita yang sebelumnya tentang bab najis tentang bab na bab najis kita sudah mempelajari jenis-jenis najis di mingg atau di minggu bukan minggu yang lalu eh di pelajaran sebelumnya maka di siang hari ini kita akan membahas tentang izalatun najasah apa arti izalatun najasah yaitu mensucikan ataupun menghilangkan membasuhna najis pertama yang perlu kita tahu apa hukum menghilangkan najis hukum menghilangkan najis itu sudah barang tentu hukumnya wajib nah wajibnya itu apakah harus segera mungkin atau boleh diundur jadi maksudnya ini kalau kita terkena najis apa yang terkena najis bajunya apa yang terkena najis badannya nah pas baju dan badan kita terkena najis maka kita wajib untuk basuh najis tersebut nah membasuh najis itu wajib hukumnya apakah harus disegerakan tidak boleh diundur undur atau wajib dibasuh tetapi ada senggang waktu kapan tidak cepat cepat nah makmano apakah hukum membasuh najis itu harus disegerakan atau boleh diundur dikatakan oleh ulama kalau misalnya najis itu terkena badan terkena baju dengan sengaja misal contoh apa namanya ini galak digawikan oleh wong kalau pas proses penyembelian hewan kurban pas lagi nyembelian hewan kurban mako pas ngalir darah sapi atau darah kambing tadi kadang-kadang ada wong yang bermain dengan darah kambing darah sapi tadi dia ngomong oh ini nih untuk ngobati pecah-pecah kaki aku nah ini kan atau galak tukang jagal luna nak nunjukkan sama wong atraksi dia itu kan atraksi dia kadang-kadang pas darah lagi muncerat itu dia bebasu masuk apa masuk ladingnya atau masuk tangannya justru dengan darah nah yang model itu kalau dia sengaja kalau bahasa Inggrisnya melepot melepot badannya kaki tangannya dengan najis maka wajib di saat itu juga dia harus segera membasu itu najis dihilangkan itu najis ini kalau sengaja nah kalau tidak sengaja kalau tidak sengaja badan kita terkena najis tidak sengaja baju kita terkena najis maka najis itu wajib dan ibasu wajib cuma tidak wajib cepat-cepat boleh kapan kapan baik makanya ibu-ibu kalau misalnya punya baju yang terkena najis kadang-kadang kan dikumpul ke dulu dikumpul ke dulu seminggu sekali baru basuhan ada kan misalnya atau sekarang ini kan laundry jarang basuhan dikumpul ke dulu lah banyak baru dikirim ke laundry laundry yang kiloan yang murah lima ribu sekilo nah kan jadi kalau kita punya baju terkena najis atau terkena badan terkena najis tidak sengaja maka najis itu wajib untuk dibasu cuma tidak wajib cepat ya cepat-cepat kapan jadi masuknya nah kecuali kalau misalnya kita nak sholat kalau kita nak sholat maka jadi wajib untuk dibasu seketika itu kita punya baju tekena najis baju ini nak kita pakai untuk kita sholat misalnya di perjalanan di perjalanan pas berhenti di pom bensin berhenti di pom bensin akhirnya kita 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 apa iyo istirahat kita ke kamar mandi kita ke toilet akhirnya buang buang air kita kan istirahat kamu sekalian buang aja itu lah nah subhanallah karena di tempat yang tidak biasa ini kan sebagian orang itu kan kalau tidak biasa di tempat itu agak singkuh eh biasanya ada bak tidak katik bak cuma ada ember kecil pula embernya iyo tak biasanya ada bak ada ember tidak katik makin semprotan nah salah kan tiba-tiba pas semprot nah setelah semprot kemanu-manu orang tidak biasa kan akhirnya Masya Allah berjeritan dia juga ke toilet ini berjeritan akhirnya najisnya kemanu-manu nah sedangkan baju ini nak dipakinya untuk sholat untuk sholat nah makmanu kalau memang baju ini nak dipakai dipakai untuk sholat setelah ini maka baju itu harus segera dibasuh nah ustaz makmanu nak masuknya kan kaget pas sholat masih basah basah tak masalah baju itu dibasuh dari najis intinya dia suci meskipun dia masih basah yang penting dia sudah dibasuh dihilangkan najisnya maka dia boleh dipakai untuk sholat jadi satu pembahasan apa dia menghilangkan najis itu hukumnya wajib wajib itu kadang-kadang harus segera mungkin kadang-kadang boleh diundur kapan segera mungkin kalau sengajo kalau sengajo model cak tukang jagal tadi atau dia melepot di tangan kakinya dengan darah kalau tidak sengajo maka tidak wajib segera mungkin dia masuk najis tadi cuma kalau nak dipakai untuk sholat maka wajib untuk untuk disucikan di saat itu di saat itu juga ini yang pertama kemudian yang kedua di dalam pembahasan izalatun najasah menghilangkan najis kita kan sudah tahu najis itu ada tiga najis mukhoffafah najis mukhoffafah mukhoffafah najis mutawassitoh mukhoffafah najis yaitu air kencing bayi laki-laki yang umurnya belum berumur dua tahun dua tahun yang makan minumnya baru cuma asih ataupun obat dan vitamin yang lain tapi kalau diinjok dia nutrisi-nutrisi selain asih maka meskipun umurnya baru enam bulan dia sudah tidak dikatakan kencingnya kencing najis mukhoffafah jadi najis mukhoffafah itu satu syaratnya bayi lanang eh satu kencing artinya kalau selain kencing minta maaf seperti BAB ataupun mun muntah itu bukan najis mukhoffafah tapi najis mutawassitoh dua najis mukhoffafah itu kencing bayi laki-laki kalau kencing bayi perempuan tidak mukhoff tidak mukhoffafah tetapi mutawass mutawassitoh nah ustaz kenapa dibedakan jangan tanya itulah nabi muhammad ngejok hukum eh itulah nabi muhammad ngejok hukum kalau najis kencing laki-laki dikatakan mukhoffafah kalau kencing perempuan dikatakan mutawass mutawassitoh kemudian syarat yang ketiga kencing bayi laki-laki yang umurnya di bawah dua dua tahun kalau sudah lebih dari dua tahun maka tidak pacar lagi dikatakan mukhoff mukhoffafah jadi najis mutawassitoh kemudian yang keempat syaratnya dia belum makan apa-apa kecuali si kalulah dia sudah makan bubur bubur tim buat andewe atau biskuit milna atau biskuit regal malari yang dinjok susu susu atau banyu banyu susu dinjok banyu nah kan kemudian disuap i pakai sendok ke sendok keci ngapolai kalau kita nyuap i anak itu kita melok mangap refleks eh kalau kita nyuap aaa melok mangap juga jadi kebiasaan refleks ngap nah kalau dia sudah dinjok makanan yang lain selain air susu ibu ataupun asih maka meskipun bayi laki-laki itu belum berumur 2 tahun najis kencingnya bukan lagi tetapi berubah menjadi mutawassitoh nah mana ustaz kalau misalnya dia tetap minum susu tidak dinjok apa-apa cuma susunya susu formula susunya susu formula bukan susu asli pakai sod susu asli eh asli pakai sod kan kalau kita nulis asli pakai sod nah bukan susu asli tapi susu formula kalau susu formula tetap katanya ulama dia mutawassitoh tidak mukhoffa mukhoffafa kemudian mana ustaz kalau misalnya dia dinjok vitamin dia dinjok obat karena batuknya dan seterusnya kalau dia vitamin kalau dia obat maka dikatakan oleh ulama tidak bermasalah artinya dia kalau minum asih kemudian plus ada obat-obatan dinjok obat atau pas dia sakit dinjok obat dinjok vitamin maka kencingnya bayi laki-laki tadi tetap dikatakan kencing apa najisnya mukhoffafa nah ini yang pertama najis mukhoffafa cara ngilang kenyo gampang cara ngilang kenyo kalau kita badan atau baju kita tekeno najis mukhoffafa cukup kita pakai tisu kering kalau dia masih basah nih cukup pakai tisu kering kita keringkan dikit kemudian tisu itu jangan disimpen dibuang ya kemudian kita kecing ke kita percik ke bah banyu bersih sekiranya percikan tadi lebih besar daripada najis yang ada di di baju atau di badan ini najis mukhoffafa mukhoffafa kenapa disebut najis mukhoffafa mukhoffafa itu artinya enteng jadi kalau ibu namunya punya anak perempuan Siti mukhoffafa enteng enteng jodohnya enteng rezekinya enteng tangan bukan gaklah ngepuk wong bukan gaklah ngejok wong enteng tangan gaklah ngejok wong kemudian enteng badannya juga lempi 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 itu badannya itu tinggal tinggal tulang sama anginnya baik masya Allah mukhoffafa enteng kenapa disebut enteng karena caro ngilang kenyu tidak ribet ringan alias muda ini mukhoffafa kemudian yang kedua najis mukhoffafa tidak usah disebutkan tidak usah disebutkan capek karena terlalu panjang kemudian yang ketiga najis mutawas mutawas sito nah najis mutawas sito ini terbagi menjadi duo tolong didengarkan najis mutawas sito terbagi menjadi duo yang pertama hukmiyah yang kedua ainiyah bagus gak namanya itu hukmiyah sama ainiyah siti hukmiyah siti aini ainiyah namu najis itu tuh ustad jadi apa namanya hukmiyah apa itu najis hukmiyah najis yang di yonyo itu hukumnya mutawas sito najis mutawas sito tuh apa bih ustad selain kencing tadi sama selain muhuladho yang dari anjing sama B-A-B-I nah selain itu namanya galo-galo mutawas sito darah nanah yang kemarin kita belajar kan podio rutu batul farji kepu keputian dan seterusnya yang pernah kita sebutkan daripada najis-najis itu namanya najis mutawas mutawas sito nah dari najis yang banyak-banyak tadi terbagi duo ada hukmiyah ada ainiyah apa itu hukmiyah hukmiyah itu najis yang dak kati lagi majasnyo cuma dia belum dibasu najis yang dak kati lagi majasnyo cuma dia belum belum dibasu mana ustad maksudnya ini misal najis itu kan benda benda itu kan pasti ada warno pasti ada raso pasti ada bau nah najis ini benda majasnyo dak kati lagi raso nyodak kati bau nyodak kati warnonya juga dak kati cuma belum pernah dibasu dengan basuan yang betul untuk menghilangkan najis tersebut seperti contoh misal kita punya cucung di rumah akhirnya pas dia itu main tiba-tiba karpet rumah di ruang tamu atau tempat saat kita nonton tv tembus pempesnya pempesnya itu tem tembus atau dia kencingnya nge itu kita angkat kita cewoi cuma karpet itu tidak kita basuh karpet itu tidak kita cuci padahal disitu ada kan kencing sehari dua hari tiga hari didiamkan berbulan-bulan akhirnya jangan kan berbulan-bulan sejam dua jam tidak kita masuk nah ini karpetnya najis tapi najisnya najis hukmi kenapa disebut hukmi karena majasnya tidak kati lagi majasnya sudah tidak kejinguan tidak kejinguan lagi najis itu najis najis itu najis najis itu najis najis disebut najis karena dia belum dibasuh karena dia belum dicuci kita diingat dimana budak tadi kencing di daerah mana bagi yang tahu tapi kalau yang tidak tahu jangan cari tahu kalau tidak tahu misalnya orang di luar rumah datang ke rumah tadi jangan bertanya lihat ini karpet ini bersih tak jangan tanya duduk ya sudah yang penting kejinguan itu bersih cuma kalau bagi tuan rumah yang tahu di situ ada najis kemudian dia diam dia berdoso dia berdoso kenapa dia berdoso kaget takutnya ada yang nyentuh karpet tadi dan pas kakinya tangannya lagi basah akhirnya kakinya jadi najis tangannya jadi najis pas dia sholat ngawak nah nah najis nah itu repotnya modelnya itu nah jadi najis tak karpet tadi yang kering karena belum di basuh nah caro masuknya sama mana caro masuknya kalau najis uminya gampang tinggal dicari dimana lokasi carinya pakai google map carinya pakai google map titiknya dimana search biarlah google map yang nyari nah sudah dapat tempat titiknya tadi apa kalau katu kalau nyebut gak aku kirim ke apa serlog eh serlog kadang-kadang nulis itu salah salah serlog s-e-r-l-o-k serlog masya Allah jadi disitu kita tinggal siram siram dengan banyu bersih kemudian banyu bersihnya tadi itu lebih banyak dibandingkan lokasi najis tersebut ini kalau najis hukmi hukmi ya kemudian yang kedua ado najis aynia ado najis aynia apa najis aynia lawannya hukmi ya kalau hukmi tidak katik majasnya berarti kalau aynia ado ado majasnya apa di usat majasnya ado warnonya ado rasonya ado bau baunya benda itu masih ado nah kalau masih ado mana cara ngilangkannya pertamu kalau di yonyo lantai kalau di yonyo badan bukan di ba di baju kalau di yonyo itu masih ado kita anggap kencing minta maaf kita anggap kencing atau dah darah di lantai ataupun di karpet maka pertama caranya keringkan dulu dengan tisu kemudian atau contoh lain kotoran eh kotoran kotoran misalnya cucung tadi b a b nya ngecer juga maka kita keringkan dulu jangan langsung siram kalau siram sedunia jadi najis eh sedunia lah juna najis kalau jadi caranya keringkan dulu pakai apa ustad bisa pakai koran bisa pakai tisu lebih baik pakai sesuatu yang ketika kita habis maki itu langsung kita buang jangan maki jarit eh kadang kalau maki jarit kaget jadi kegawi jadi siapkelah kalau nak mersih ke najis itu siapkelah tisu di samping kita sama kantong asoy jadi pas kita nak ngering ke najis tadi langsung kita langsung kita taruh ke kantong asoy tapi ingat hati-hati tangan kita diusahakan kering jangan sampai pas kita mengesih ke itu tuh tekeno nah najis eh tekeno najis diupayakan kalau tekeno ingatkan berarti tangan kita ini nah najis ingat harus dibasuh harus dibasuh nah sudah kita keringkan kita buang ke tisu tadi suci lo suci lo suci lo iya suci lo nah ini namanya najis hukmi hukmi ya kenapa hukmi ya karena majasnya sudah kita angkat tinggal apa tinggal sisoh-sisohnya baik tinggal kita siram sama seperti biasa nah ibu kalau misalnya kita nak masu baju kita nak basu bah basu baju maka ingat caro masu baju jangan kita naro di ember ataupun di mesin cuci baju yang ada najis sebelum kita alirkan di luar sebelum kita alirkan di luar kita basuan 10 baju dari 10 pakaian tadi ada sikok yang najis maka kalo kita gabungkan ke sikok mesin cuci atau ke sikok ember tadi pas kita masukkan di jelonya itu sudah ada banyak sabun eh embernya atau mesin cucinya sudah kita isi dengan banyak baru masuk ke baju baru masuk ke baju maka galo galo baju itu jadi baju yang tekeno najis alias muta najis nah lalu maman ustad cago yang pertama paling aman baju yang najis itu dipisahkan ini yang paling aman ember warno biru baju kotor idak katik najis ember warna merah baju kotor ada najis kenapa najis apa yang penting dia najis ember yang warna pink baju yang sudah dibasu belum dijem belum dijem iya iya lah kita kan siap tegalo iya lah ada embeng embengnya untuk ember warna pink baju yang sudah dibasu belum dijemur nah caro yang paling aman dipisahkan eh dipisahkan baju yang najis tadi sebelum kita basuh kita alirkan dulu di luar pakai banyukeran eh banyukeran disiram ya disiram bukan dicelup ember yang terisi banyuk kemudian kita celup iya bukan saja itu caro nyucikannya tapi kita singkir telah ember alirkan pakai keran ustadz gak katik keran ya sudah inti pakai bang bang pakai cebuk sudah basah di alirkan baru digabung dengan baju kotor tapi gak katik nah najis itu yang paling aman atau caro yang kedua boleh caro yang kedua tapi agak ribet kita masih was-was kita masih ragu mak mano kosongkan ember kosongkan mesin cuci setelah kita kosongkan apa dia kita masukkan baju dulu kita masukkan baju dulu kemudian setelah masukkan baju baru kita masukkan bah banyu tok tok banyu tok tok itu artinya cuma atau be be banyu bah banyu baik tak katik embel embel pewangi tak katik pelembut tak katik sabun murni air nah setelah air atau banyu tadi kita masukkan baru kemudian kita masukkan sabun nah ini caro yang kedua bisa dikatakan untuk mengalirkan najis tadi najis itu menjadi hilang tidak masalah kalau misalnya banyu yang mendatangi baju bukan baju yang mendatangi banyu tergambar gak? tergambar gak? tergambar gak? tergambar gak dimana? hahaha yaudah sudah ada yang nanya ustaz mesin cuci di rumahku itu otomatis iya nah sekarang otomatis ini kan lemak metik eh metik ini nih metik itu otomatis diodewek yang ngatuh kapan banyu masuk kapan dia ngeringkan kapan dia ngeringkan kapan dia ngemi milas dan seterusnya metik eh biasanya metik itu tabungnya siko tabungnya di rumah metik atau biasa? ha? masih biasa? eh ada yang metik disini? metik ha? metik itu gak bergigi jadi kalau ibu-ibu habis giginya metik berarti he? eh? kali ini eh? jadi kalau mesin metik itu kan siko tabung ustaz dia yang ngatur dewek kita masuk ke baju kaget bercampur sama sabun di jelo mesin cuci itu ada tempat narok sabun becak sorokan becak laci laci keci kita narok sabun cair disitu kaget dia ngatur dewek nah jangan melok aturkan dia jangan melok aturkan dia lalu maman ustaz ucaranya kan dia kan kalau kalau apa namanya pas dia ngisi banyu kita jangan tutup dulu kita buka pintunya itu nah jadi pas dia nak bergerak dia bunyi hening 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 oh ngapo pintunya masih terbuka nah banyu sudah penuh sabun tidak metu sabun jangan kita masukkan disitu sabun biarlah kita natangi dewek nah setelah banyu itu ngiram baju galo galo dan dia volumenya isinya lebih banyak daripada baju baru kita nyo sabun itu betul tidak masalah paham? nah sudah paham kemudian apa dia? oh anaknya kan budak pondok pesantren budak pondok pesantren ini biasa biasa basuan biasa basuan urusan basu-basuan itu ngerti kan? nah kemudian apa dia? yang perlu juga kita kita fahami ada sebagian najis yang nak dibasu makmanola dia tidak hilang-hilang najis yang dibasu makmanola dia tidak bakal hilang hilang warnunya sulit seperti darah darah kalau leket di baju sebagian darah dan sebagian kain kadang-kadang ada darah yang terkena kain mudah ada kain yang sulit untuk dihilangkan darah dari situnya nah setelah dibasu disikat diinjuk sabun dia masih tidak hilang dia masih tidak hilang contohnya ada darah atau contoh yang lain minta maaf minta maaf ibu-ibu kalau kita istinjak habis BAB kadang-kadang tangan kita ini minta maaf perlu dijelaskan juga tangan kita ini pas kita BAB apalagi kalau lagi anginan atau lagi habis makan peti habis makan jengkol luar biasa kan ginjelnya masih bagus eh ginjelnya masih bagus jadi kotoran yang dimentuk ke aromanya bagus juga jadi apa dia darah tadi lah disikan ilah dinjuk banyu tidak hilang warnanya kemudian tangan kita tadi yang habis isinya lah sudah kita basuh dinjuk sabun masih ada mambunya nah apakah itu masih najis? masih nah pikirlah dulu apakah masih najis? masih tidak berbau berasal sama warno 3 kali lah dibasu disikan ibulo kemudian dinjuk sabun pulo udah kalau-kalau usah masih banyu ado warnonya kalau udah agak tadi kalau yang kita istinjak tadi ado 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 bau nyu najis tak najis najis tak najis yang ngomong najis angkat tangan tidak jawabannya tidak jawabannya jawabannya najis tapi najisnya najis mafu nah najis mafu tuh di maaf ke kenapa dimaaf ke kan susah mak mana lagi lah ya kan mak mana lagi sudah ustad laku sikat i laku njuk sabun masih ada najis tak najis cuma dimaafkan oleh syariat jadi najis kan tiap-ti ada tiga ada warno ada raso ada bau kalau yang tersiso itu cuma warno maka dia masih dikatakan najis tapi makfu kalau yang tersiso itu cuma bau maka dia masih najis tapi mak makfu kalau yang tersiso itu cuma raso maka dia dikatakan najis tapi tidak makfu kalau raso tidak makfu ustad mak mana tahu raso itu ustad jangan di raso-raso jangan di raso-raso lah gak pu ibu loh emang kalau di dalam bab figi kalau di dalam bab figi kalau kita ini terdesak nak mendeteksi najis apakah ini masih ada raso-raso atau tidak kita boleh nyicip tapi buat apa lebih baik kita basuh terus-terus sampai kira-kira kita yakin raso-raso tidak katik buat apa nyicip bukan nyukuh pagangan iya kan itu nah kalau yang tersiso cuma bau atau cuma warno najis tak najis cuma makfu tapi kalau dua ekor ini bergabung najis itu yang tersiso warno sama bau warnonya masih aduh pas dicium dagat tadi masih amis berarti ini masih najis dan tidak dimakfu hilangkan dulu bau amisnya sehingga sekiranya siso siso-siko yaitu siso warno atau di tangan kita tadi itu nah eh tangan kita tadi lah kita hilangkan tapi masih ada masih ada bau sama warnonya kalau masih ada warno masih najis masya Allah jadi hilangkan dulu bau atau hilangkan dulu warnonya kalau bau sudah hilang maka itu jadi najis yang makfu seperti itu paham jadi menghilangkan najis yang mutawasito hukumnya najis yang ini ini kan tiga ini itu ada gaso ada bau ada war warno maka kita wajib hilangkan tiga-tigonya kalau memang pacak dihilangkan mana cara ngilangkannya cak tadi itu dikeringkan dulu kemudian baru disiram kalau perlu dinjuk sabun dinjuk sabun itu kalau di lantai sama di badan tapi kalau di pakaian maka seperti yang kita ceritakan tadi kalau misalnya kita nak basuhan maka lebih baik kita pisahkan mano baju kotor yang najis mano baju kotor yang idak yang idak najis setelah dipisah maka sebelum digabung yang najis ini kita alirkan di luar atau kalau kita nak langsung gabung jangan kita masukkan baju ke dalam ember atau mesin cuci yang sudah ada banyu lebih baik kita masukkan baju dulu baru didatangkan banyu itu cara menghilangkan najis yang mutawasistoh dan aini aini sampai disini kira-kira faham insyaallah kita bisa faham nah sudah jam jam tiga kurang sepuluh menit ada waktu setengah jam untuk tanya jawab jangan idak bertanya mumpung ustaznya masih aduh kalau ustaznya balik bukanlah meninggal kalau ustaznya balik saya ingin menjawab jadi bertanya jangan malu-malu bertanya kalau dia malu bertanya maka idak tahu jawabannya wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh mungkin ada bertanya baik yang tadi yang tadi yang tadi yang tadi ya panas panas assalamualaikum ustaz wabarakatuh salam ada yang ingin saya tanyakan nama saya ibu dari rumah yang ingin saya tanyakan adalah tadi dibilang bahwa kalau kita cuci tahan sesudah wakaya besar itu kan ada rasa bau walau sudah dicuci berkali-kali nah bagaimana kalau seumpama kita memandikan mayit terus mayit itu memang dalam keadaan sakit dan sakitnya sudah lama terus dimandikan tangan kita sampai 3 hari tidak bau baunya itu masih melekat di tangan padahal sudah dicuci berkali-kali tetapi baunya itu masih terasa kalau kita cilur itu masih ada rasa pada dia nah itu gimana ustaz apakah itu termasuk nagis juga fatal dalam soalan terima kasih ustaz siap waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bagi yang memandikan jenazah bagi yang memandikan jenazah atau yang disebut di palembang ini dengan sebutan bilal kalau betino bilal juga sama bilal itu lah nah yang mandikan jenazah maka pertama di saat dia pengen memandikan jenazah tersebut menyentuh badan tubuh mayit maka dia dianjurkan untuk memakai kain kain penutup biasanya kan dari kain kafantula dibuat seperti sarung kan kemudian yang kedua diupayakan semaksimal mungkin dia tidak membuka bagian aurat dari yang dia mandikan tadi jangan sebagian bilal ini vulgar pas dia minta maaf pakai baso palembang yang lebih jelas nak nyewoi nak nyewoi jenazah tadi dibuka kenyunian tidak boleh jadi semaksimal mungkin dia tutup jangan sampai ada yang ngingok apalagi orang yang ngingok terlalu banyak nah itu tidak disunakan maka kalau misal setelah membandikan jenazah tadi masih ada aroma tergantung aromanya itu aroma apa kalau aroma badannya maka badannya mayit itu tidak najis kecuali kalau di badan mayit tadi itu minta maaf ada luko sehingga mengeluarkan darah ataupun nanah jadi yang sesu disitu di tangan kita bau darah atau bau nanah atau pas kita istinjak kend nyewo ada kotoran kotoran yang mungkin ada penyakit penyakit dalam yang kita tidak tahu singgonya leket nah hukumnya sama setelah kita basuh kita pakai sabun tidak hilang itu najis tapi najis najis ma mafu sampai kapan mafunya sampai hilang deh hilang jadi dia kalau misalnya dari badan mafunya tidak masalah karena bagi orang yang pertama mandikan mafunya memang sedikit ada perasaan trauma tengiang ngiang katu orang palembang itu kan inget becak bau mafunya itu ada dedong kita tangan kita tidak bau sebenarnya tapi dedong kita itu ada yang baru baru cuma bagi orang yang sudah biasa tidak nah beda kalau memang mayat tadi badannya ada darah badannya ada nanah ada luka atau dia pas nyewoi tadi itu ada kotoran yang sulit bau untuk dihilangkan maka itu memang najis tapi najis yang maafu Allah 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 ada lagi ibu yang maknanya? ibu, ibu, alaikum yang di dalam, ini di dalam nah, yang maknanya gimana ibu itu? ada peker disitu dua, dua tidak, tidak tidak, tidak ada lagi ada lagi ada lagi ada lagi ada lagi ada lagi nah, ini lagi maaf maaf dalam kesempatan ini saya mau bertanya ini berhubungan sama kaki kaki-kaki kita, tapi tidak berhubungan dengan najis yang pertama kita mau dulu tiap kali antara nak pindah rumah sama nak nikah itu nak dihitung dulu jatuh dihari, bulan, tahun, atau windu kalau jatuh dihari takutnya kaya tidak lama katanya jadi harus dihitung atau dihitung itu yang pertama dan yang kedua aku hukumnya yang kita kalau memang itu tidak ada lagi kita nurut-nurut apakah kita melakukan dosa dosanya seperti apa selain itu juga ada yang ajaran namo dengan namo disana namo itu itu siapa 22 di seri loko laro pati seri seri loko laro laro pati nah katanya dibagi tujuh, dibagi limu, dibagi tiga, enam ujuh dapat ini sisanya sekian nah kira-kira itu cuman kalau dijawabkan terima kasih nah sebagai seorang muslim di dalam ilmu tauhid kita wajib meyakini bahwa segala sesuatu itu datangnya dari Allah sebelum kita lahir Allah sudah nulis berapa rezeki yang kita bakal dapat yang kedua Allah sudah nulis siapa yang bakal jadi juduhnya kita kalaupun juduhnya itu setop atau putus di tengah jalan maka itu juga bagian daripada takdir nah ini ini kemudian sebelum kita lahir juga Allah sudah menuliskan ketetapan tentang kapan kita mening 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 bahkan bahkan katanya ulama di mana kita bakal dikubur ya itu sudah ditulis oleh Allah nah masalah yang tadi sebagian sebagian ataupun termasuk adat-adat uang tua kita lama dulu kalau ada yang nak pengantin maka ditimbang dulu namunya ditimbang atau dipakai apa dihitung dan seterusnya apakah itu menyalahi syariat maka jawabannya di dalam ilmu ada sebutannya ilmu falak ilmu falak itu tuh ilmu tentang masalah-masalah perbintangan lebih tepatnya itu kan nah kalau ada yang ngitung namu tadi sekedar untuk ikhtiar bukan dijadikan sebagai keyakinan maka itu tidak bermasalah selama ilmunya itu bukan ilmu yang bergantung dengan jin ataupun setan itu yang tidak boleh kalau sekedar ilmu falak tadi itu kemudian tidak dijadikan patokannya tidak dijadikan keyakinannya cuma sebagai ikhtiar pengen apa namunya ikhtiar maka tidak masalah cuma kalau dijadikan keyakinannya semisal apa namunya becak apa kalau anak nomor satu jangan jadi sama anak yang nomor tiga atau jadi sama yang bungsu misal kaget itu tidak 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 langgang tidak lamu judunya nah ini kalau dia yakin seperti itu maka itu yang bisa mengikis keimanannya Allah berfirman melalui hadith yang disampaikan oleh Nabi Muhammad katanya Allah aku ini tergantung perasangka hambaku terhadapku kalau dia berperasangka perasangka baik insya Allah jadi jadi baik kalau perasangkanya perasangka buruk maka jadinya jadi buruk nah itu banyak daripada adat istiadat kebiasaan yang tidak menyalahi syarean mereka cuma menjadikan itu sebagai wasilah perantara yakinyo tetep sama ol sama Allah masih inget yang dulu tuh kalau kita nak metu rumah ditanya oleh uang tua kita li lah makan belum kalau kita jawab belum ditawaknya makan kita ngomong agak lah geput gabo gabo nah gabo kaget terjadi apu-apo nah itu kan apu namanya adat adat istiadat kebiasaan yang kepunan bahasa Inggris itu kan jadi itu tidak masalah tidak masalah selama keyakinan kita tetap sama ol sama Allah subhanahu wa ta'ala wallah alam ya maksudnya nganten kedua kali dalam setahun mati ya pasti mati itu ayam lagi itu balik ke hadis tadi baliknya tetep ke dalam hadis tadi aku tergantung prasangka hambaku terhadap diriku kalau prasangkanya baik jadi baik kalau buruk jadi ibu kalau di dalam syariat tidak kata itu bahkan dikantenkan bareng pun tidak masalah dua beradik tukar matopana eh tukar matopana dua kok lanang dua kok betino ini anak fulan itu bintu fulan maka yang ini ngembek ini yang ini ngembek ini tidak masalah eh tidak masalah jadi tergantung prasangka jatuhi iyo halo halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam kalau ngajis kucing ustad keinjik oleh kita kotoran kucing tapi bukan kita yang injiknya tapi orang dia udah tau dia udah ambil duduk, dia sholat, ke mesjid tapi kita tau ustad nah apa hubungannya ustad dia udah dia udah sejadar tapi dia gak tau jadi dia dia kucing dia kucing oh ninja kita tau bahwa itu tuh kucing kucing oh repot nijanya dimana nah jadi caini ibu kalau ada orang yang di rumah dia tertidak kucing kemudian kakinya itu kan dia akhirnya dari rumah berjalan ke masjid berjalan ke masjid dia ngembek ngembek wuduk tuh di masjid ngembek wuduk di rumah jadi sesudah wuduk dia tertidak dari itu nah oke kalau dia pas nyampe masjid itu kakinya kering atau belum nah kalau kakinya sudah kering maka apa masjid tidak najis apa mungkin yang masih najis itu sendalnya nah maka dia sholatnya tidak salah nah karena dia najisnya najis hukmi hukminya kan najis yang kering tadi tuh kan maka kita yang tahu wajib ngejauh tahu ibu ibu siapa namanya rona misalkan ibu rona kenapa namanya rona karena wajahnya merah merona ibu rona itu minta maaf tadi di rumah tertidak kencing-kucing ibu belum basuh aku tidak tahu berarti sholatnya wajib diulang sebelum dia sholat kakinya dibasuh dulu wuduknya tidak batal kalau memang dia ini tidak batal wuduknya cuma kakinya wajib dibasuh langsung dia ngulangi sholat nah itu kita yang tahu wajib ngejauh ngejauh tau yang datang yang datang dari suro majelis salim suruh nah itu sudah disuruh bagi-bagi agak-agak tunggu-tunggu awas palanya itu awas wajib 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 alim darun aja iyo dari mana darun aja darun aja 30 suruh iyo benerlah kan iyo bawanya yang dipegang bu nah iyo wajib ustad nanya ini tentang kalau kita nak pengseklah nah tetijak di tayyayang tadi kan katanya yang kucing tadi kucing baik kucing baik Najis, tapi aku minta perjelasan dari Ustaz Itulah Ustaz, ini pertanyaan kami Jadi yang pertama nanyut tentang tai ayam Yang kedua masalah bulu kucing Bukan kucing kampung Sudah ya Jadi yang pertama masalah kotoran ayam Atau tai ayam Kita nijak tai ayam Nijaknya pakai apa? Pakai kaki langsung atau pakai sendal Kalau pakai sendal berarti kakinya tidak najis Nah kalau agak becek tidak masalah sendalnya najis Sendalnya najis cuma Karena sendal ini kan bukan nak kita masukkan ke juru rumah Sendal ini kan bukan nak kita masukkan ke juru masjid Ataupun langgar musyola Maka kita tidak wajib untuk membasuh sendal kita Kecuali kalau kita takut kaget Nah kalau memang kita takut tekeno kaki Atau tekeno kaos kaki yang kita pakai Maka lebih baik sendal itu dibasuh Intinya najis apa baik wajib dibasuh Kalau memang ada kekhawatiran terkeno daripada tubuh kita Kemudian yang kedua masalah bulu kucing anggora Bukan kucing kampung Sebenarnya sama baik Kucing kampung ini Kalau dibawa ke anggora sana Yang anggora nyebutnya kucing Indonesia Sama baik sebenarnya Kucing tetap kucing Karena psikospesies Tidak masalah Jadi bulunya mak mano Sudah pernah kita bahas Bulu kucing itu Kalau lah terpisah dari badannya Hukumnya najis Bisa membuat sholat kita idak Kalau misalnya Kita duduk di sofa Di sofa itu ada bulu kucing Kemudian bulu kucing itu leket di baju kita Baju tadi kita gawak Sholat Maka sholat kita menjadi idak Nah kucing kampung Atau kucing anggora Yang idak najis bulunya itu bulu ayam Baik bulu ayam kampung Atau bulu ayam anggora Tidak najis Kalau bulu ayam Tapi kalau bulu kucing Najis Wallahu'alam Aduh lagi bu Aduh Aduh Ya boleh 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 bu Masih ada waktu banyak Ustaz Nanda lagi satu lagi Ustaz Kalau kita kan sholat Pengen di resepi Ustaz Bukan nyolah nambah Kadang kalau saudara mengucapkan takbir Allahu'al kebar Nah boleh tidak cewek Ngucap agak besar dikit Kalau sholat di rumah Perasaan kalau tidak Maka Allah wakbar itu Tidak musuh sholat Jadi kalau maka Allah wakbar itu Seolah-olah Tuhan ada di hadapan kita Nama itu Ustaz terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabbar Nah am Apakah boleh bagi perempuan Untuk mengangkat dia punya suara Ketika dia sholat Kalau sholatnya itu Dewan di rumah Ada kati Yang lain Yang bukan keluarga Maka tidak masalah Tapi kalau dia sholat Nyodimu sholat Wong rami Ada ibu-ibu yang lain Pas dia ngomong Allahu'akbar Ibu yang lain terganggu Tidak boleh juga Terlebih Kalau dia sholat di masjid Ada yang lanang Bukan muhrimnya dia Malah itu bisa menjadi doso Jadi termasuk daripada Kebiasaan Ummahatul mu'minin Siapa Ummahatul mu'minin? Halo, halo? Ummahatul mu'minin Siapa Ummahatul mu'minin? Ummahatul mu'minin siapa? Ummahatul mu'minin siapa? Woy Masa ada tahu sih? Ummahatul mu'minin Ah? Bukan Siapa Ummahatul mu'minin? Jawabannya Istri-istri nabi Bukan sih dihodinya Baik Kalau ada istilah Ummahatul mu'minin Maka jawabannya Siapa mereka? Seluruh istri nabi Muhammad Nah Termasuk daripada Kebiasaan Istri-istri nabi Muhammad Nabi ini banyak punya istri Tujuannya banyak beliau Oke Beliau Apa? Istri-istri nabi Muhammad Kalau Kedatangan tamu di rumah Sahabatul mu'minin siapa? Sahabat datang ke rumah Nak nyari nabi Muhammad Atau sahabat datang ke rumah Nak bertanya tentang hukum Kepada istri nabi Muhammad Maka mereka Pertamu menjawabnya Mi waro i hijab Dari belakang tabir Dari belakang beber Ida Bemuajaha langsung ketemu Itu yang pertamu Yang kedua Mereka ini Kalau ngomong Mulutnya ditutupi Maki Apa namanya? Tangan Telapak tangan Dan suaranya agak dikendelgen Jadi bukan suara halus Ya ma'amano Ada apa ustad? Nah ida Tapi suaranya dikendelgen Ya ma'amano Sengaja dikendelgen Diseremgen Hawatir Ida Mendayu-dayu Eh Kalau ada kan diteleponkan Apa Sebagian perempuan ini Halo Iya Ma'amano Ojung-ojung Ngayinyo Nak Suaranya Begagus Jadi suaranya Umahatul mu'minin Itu sengaja pas ngomong Ketika ada tamu Sahabat Ditutup Pakai tangannya Apa Mulutnya Pakai tangan Pakai telapak tangan Supaya Suaranya Agak bergema Atau agak gember Agak Apa Kendel Agak keras Supaya tidak menimbulkan Daripada fit Fit Nah Seperti itu Si kok lagi Anda Minta maaf Mumpung Ada disini Ibu-ibu 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 Ingatkan Kalau misalnya Ibu-ibu Ada pengajian Peringatan Maulid Peringatan Isro Mirod Yang Atau Apapun Pengajiannya Yang disitu Juga hadir Yang lanang Jangan galak Ibu Kalau disuruh Menjadi Koreahnya Kalau ada yang lanang Jangan Jangan galak Ibu dijadikan Sebagai yang Membaco Lantunan Ayat suci Al-Quran Kenapa? Karena itu Hukumnya haram Kalau ada Wong lanang Wong lanangnya Bukan muhrim Sama kita Beduso Kenapa beduso Ustaz? Karena Kalau kita Maco Quran Kan pasti Mendayu-dayu Kemudian Lanang Tadi Yang Didengarkan Al-Quran Dia juga Wajib Ngi Ngi Nah Dengar Kenyunian Yang Ibu Tadi Ladas Tambah Didayu-dayu Maka Itu Jangan galak Kecuali Kalau Majelis Pengajiannya Yang hadir Betino Kalau Tidak Masalah Tidak Masalah Wallah Sama Saja Selama Ada Satu Satu Yang Walaupun Satu Yang Dia Bukan Muhrim Itu Tak Boleh Kalau Yang Dibaco Al-Quran Beda Kalau Hukumnya Halo Beda Kalau Hukumnya Misalnya Yang Dibaco Syarofal Anam Atau Yang Dibacanya Koc 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 Itu Hukumnya Haram Kemud Boleh Boleh Baik Cuma Dianjurkan Kalau Biso Jangan Landas Gino Ma itu Bisa Bisa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Bisa 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 Mau Nanya Terkait Dengan Bulu Kucing Tadi Kita Ada Beberapa Kucing Di rumah Ketika Kita Mau Sholat Selalu Ikut Kita Waktu Sholat Tidur Tidur Di Sejadah Tidur Di Samping Kita Waling Waling Itu Nah Itu Gimana Lepungnya Kalau Dianjur Masih Nyambung Bulunya Dengan Tubuhnya Kucing Itu Tidak Najis Selamu Dia Hidup Kucing Kalau Dia Maka Itu Dia Masih Hidup Kucing Tidak Najis Bulunya Selamu Masih Nyambung Badan Tubuhnya Juga Tidak Najis Beda Kalau Bepisah Beda Kalau Bepisah Kalau Dia Bepisah Maka Dia Jadi Najis Seperti Itu Saran Saran Kalau Kita Nak Solat Nitip Sama Wong Yang Idak Solat Untuk Lindungi Kito Supaya Kucing Itu Idak Maga Atau Kita Solat Alang Kebagus Di rumah Itu Ada Ruangan Khusus Kita Ruangan Steril Jangan Besak Cukup Misalnya Dua Kali Satu Kubuhan Ustaz Itu Dua Kali Tiga Atau Dua Kali Dua Kita Siap Kamar Musola Untuk Kito Solat Jadi Pas Kito Solat Disitulah Eh Disitulah Steril Tempatnya Pakai Pintu Supaya Gangguan Gangguan Ida Masuk Kalau Pertanyaan Tadi Ida Masalah Selamu Bulunya Ida Lepas Kalau Memang Dia Tahu Ulangi Yang Kita Sebutkan Mengaji Selain Itu Dah Masalah Yang Dah Boleh Tuduo Ngaji Samu Azan Selain Itu Dah Masalah Cukup Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillahirrabbilalamin Takabbalullah Minkum Minna Waminkum Takabbal Ya Karim Ibu Ibu